Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan masyarakat yang telah berhasil mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi. Pasalnya, seluruh korban telah berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU pada selasa 21 Februari 2023. Ia berharap seluruh korban dapat kembali pulih seperti sedia kalah. Saya, selaku Gunungan Polri, mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang tergabung dalam kegiatan evakuasi penyelamatan, baik saudara maupun saudara masyarakat sekitar yang juga begitu luar biasa membantu tim, sehingga kemudian kerjasama karena seluruh tim yang tergabung dari masing-masing institusi, masing-masing kesatuan ditambah masyarakat ini bisa menghasilkan hasil yang luar biasa dengan bisa dievakuasinya seluruh korban. Sebelumnya, akibat cuaca buruk di Pegunungan Kerinci, Listio Sigit menegaskan pihaknya akan melakukan modifikasi cuaca. Hal ini guna menghilangkan kabut yang menjadi kendala timsar udara untuk mengevakuasi para korban. Listio menyebut, ada sekitar 8 helikopter gabungan diterjunkan untuk mempercepat upaya evakuasi tersebut. Kini, Kapolda Jambi Irjen Paul Rusdi Hartono beserta rombongan telah berhasil dievakuasi dalam kondisi sadar dan stabil. Meski begitu, Kapolda Rusdi mengalami cedera patah tangan kanan dan memiliki keluhan di bagian punggung. Untuk itu, Kapolda Jambi itu langsung diterbangkan ke rumah sakit Bayangkara Jambi guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!